Keinformasi lain, saudara, seluruh korban kerusuhan antara supporter dengan aparat kondisinya membaik. Sebelumnya, kerusuhan terjadi antara supporter dengan aparat di kawasan Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Sebanyak tujuh orang supporter yang dirawat di rumah sakit semen Gresik kondisinya membaik dan telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara, empat anggota polisi yang mengalami luka dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Sebelumnya, rumah sakit semen Gresik merawat tujuh belas korban, terdiri dari tujuh orang supporter dan sepuluh orang polisi. Mereka jadi korban kerusuhan usai pertandingan antara Gresik United melawan Delta Sidoarjo di Stadion Jaka Samudro, hari Minggu kemarin. Kemudian, untuk yang supporter ini sudah kami tangani dengan baik dan juga tidak ada yang rawat inap di rumah sakit semen Gresik. Jadi, rawat jalan. Untuk yang kepolisian, kami ahli rawatkan di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Ada sekitar empat orang, Bapak, yang di rumah sakit Bayangkara. Kenapa, Bapak? Luka terbuka di bagian kepala, ada juga yang luka terbuka di bagian lutut.